Hai, Assalamualaikum teman-teman semua Hari ini ceritanya aku lagi pengen gambar bebas karena selama ini tuh lebih banyak bikin gambar buat klien daripada gambar santai Gambar yang mau aku buat kali ini adalah storefront salah satu objek terfavoritku buat digambar Biasanya aku bakal cari-cari inspirasi dulu di Pinterest kemudian aku kumpulkan beberapa gambar yang nantinya bisa kita satukan Jadi misalnya bagian bawah toko kita akan bentuk seperti ini kemudian bagian atasnya seperti ini dan tema warnanya kita akan ambil inspirasi dari gambar yang satu ini Nah, sambil gambar santai, aku mau review produk yang baru aja dikirimkan dari Mills Technologies Sebagai ilustrator, yang namanya gadget dan segala aksesorisnya tentunya bukan sebatas hiasan aja tapi bisa dibilang sangat penting buat menunjang kenyamanan saat menggambar Dua aksesoris yang biasanya wajib buat para ilustrator adalah stylus pen dan screen protector untuk layar Meskipun setiap ilustrator biasanya punya preferensi sendiri terkait dua aksesoris ini Ada yang lebih suka gambar di atas layar yang licin tapi gak sedikit juga yang kudu banget pakai paper light karena feelnya itu lebih kesat dan serasa gambar di atas kertas Ada yang pilih apple pencil karena fiturnya lengkap meskipun mahal tapi ada juga yang prefer stylus universal yang lebih murah Tentunya setiap pilihan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Nah, kebetulan kali ini Mills Technologies kirimin aku Mills Apple Pencil dan Mills Magnetic Paper Light untuk aku review Aku akan mulai dulu dari Magnetic Paper Light Aku udah penasaran banget karena ini pertama kali aku nyobain Magnetic Paper Light Jadi langsung aja kita buka Ini dia bentuk dari Magnetic Paper Light-nya Di sisi kanan dan kiri kita bisa lihat ada magnetnya dan untuk pasangnya bisa langsung kita tempelin aja kayak gini Karena Magnetic Paper Light ini sifatnya detachable jadi kita bisa bongkar pasang sesuai kebutuhan Jujur, aku pribadi tuh merasa ada masanya lagi pengen pakai Paper Light tapi ada juga masanya pengen pakai layar yang permukaannya licin Menurutku Paper Light ini bisa jadi solusinya Misalnya pas mau gambar kita pasang untuk mendapatkan feel yang kesat dan kita bisa lepas waktu-waktu ketika lagi pengen scrolling di permukaan yang licin Magnetnya juga menempel kuat sehingga gak mudah tergeser saat digunakan By the way, Magnetic Paper Light ini bisa dipakai di atas tempered glass biasa Jadi buat kalian yang sudah terlanjut pakai tempered glass yang clear bisa langsung aja dipakai tanpa perlu melepas tempered glass yang sudah terpasang Di sini kita juga dapat lap untuk membersihkan layar dan semacam map untuk simpan Paper Light-nya supaya gak gampang kotor Paper Light ini selain memberikan tekstur seperti kertas dia juga bisa membantu meredam pantulan cahaya sehingga enak banget dipakai di tempat yang terang atau ketika banyak cahaya yang berpotensi untuk memantul ke layar untuk tekstur Paper Light-nya ini tuh lumayan mirip sama Paper Light yang versi ditempel atau yang non-detachable suaranya bisa kalian denger ya seperti ini kalau buatku tekstur ini udah pas meskipun aku mungkin akan lebih seneng lagi kalau teksturnya bisa lebih halus tapi sekali lagi karena ini tipenya bongkar pasang jadi menurutku kita bisa atur sendiri frekuensi penggunaannya sehingga ujung tip kita itu gak mudah tergerus selanjutnya aku akan bahas Mills Apple Pencil MP18 ini adalah produk alternatif Apple Pencil dan sesuai namanya pensil ini khusus untuk iPad dari Apple dan tersedia dalam dua pilihan ada Mills Apple Pencil MP18 dan MP28 fitur keduanya sama, yang membedakan adalah cara pengisian dayanya versi MP18 menggunakan kabel USB Type-C sedangkan MP28 sudah support magnetic charging yang ditempel di samping iPad tapi karena iPad yang aku pakai ini adalah iPad generasi 8 yang belum support magnetic charging jadi aku pakai versi MP18 yang bisa di charge dengan kabel USB Type-C nanti teman-teman silahkan disesuaikan aja ya sama tipe iPad-nya di paket pembelian kita akan dapat Mills Apple Pencil, USB Type-C, user manual, dan pouch untuk menyimpan untuk menyalakan pensil ini kalian bisa tap dua kali di ujungnya dan bisa lakukan hal yang sama untuk mematikan pensilnya setelah dinyalakan pensil ini bisa langsung kita gunakan untuk menggambar atau melakukan aktivitas di iPad Mills Apple Pencil punya beberapa fitur diantaranya yang pertama yaitu palm rejection palm rejection ini adalah salah satu fitur yang lumayan penting yang bisa membedakan mana pensil dan mana tangan sehingga gak ada masalah saat tangan kita menempel di atas layar yang mana hal ini akan bikin kita lebih nyaman dan gak gampang capek saat gambar tidak dipungkiri ya gambar sambil tangan ngawang kayak gini tuh lumayan capek buat yang gak terbiasa ini adalah gambaran ketika kita gambar dengan stylus yang support palm rejection dan yang gak support palm rejection kedua, tilt sensitive technologies yang bisa mendeteksi kemiringan pensil ini cocok buat bikin sketsa atau arsiran ketika posisi pensil lurus, garisnya bisa lebih tipis dan semakin kita miringkan maka garisnya akan semakin tebal selain itu, pen ini no delay jadi enak banget buat gambar karena gerakan tangan dan goresan itu bisa lebih presisi pensil ini juga sudah support scribble writing yang bisa mengkonversi tulisan tangan kita menjadi teks yang diketik ini cukup membantu buat kita yang lagi males buka keyboard jadi bisa langsung kita tulis aja kayak gini tapi jangan lupa untuk aktifkan dulu scribble di pengaturan nah kekurangan dari pensil ini satu yaitu belum support pressure sensitive sehingga kita belum bisa mengandalkan tekanan untuk buat garis tebal tipis tapi gak perlu khawatir, kita masih bisa kok setting brush kita supaya menghasilkan ujung yang lebih lanjip kalian bisa cek tutorialnya di videoku yang ini menurutku kedua produk ini worth it buat dicoba karena untuk magnetic paper like itu bisa bikin kita lebih fleksibel menggunakannya karena bisa dilepas pasang sedangkan untuk males apple pencil m18 bisa banget jadi alternatif apple pencil buat kamu yang mau versi budgetnya nah ini dia hasil aku gambar santai menggunakan males apple pencil dan magnetic paper like semua link pembelian bisa kalian cek di deskripsi oke sekian video hari ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video lainnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati